Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di KAVAH Dan tentunya masih bersama dengan resumber kita Ustadz Ali Firdaus Yang tadi sudah sangat luar biasa Memberikan kita kiat-kiat untuk menjaga keimanan agar tetap istiqomah Nah, tadi sudah diberikan kiat-kiat Dan sekarang, saya ingin bertanya kepada Ustadz nih Ustadz, ini kan kita pingin ya setiap hari, setiap detik iman kita ini Kuat benar-benar tahan dari berbagai godaan yang ada di luar Tapi, sayang sekali, kadang Seperti yang Ustadz bilang tadi Kalau siang, ya beriman, tiba-tiba malam tergelincir lagi Nih, tapi masih sering terjatuh Ringin iman kuat, tapi masih sering terjatuh Kira-kira apa yang terjadi nih Ustadz? Ustadz dijelaskan Masya Allah Alhamdulillah, salatu wassalam wa'ala nabiyina Muhammad wa'ala alihi wa sahabati wassalam Alhamdulillah, pemeriksa yang budiman yang dibolehkan oleh Allah Semoga senantiasa dicintai oleh Allah Dari pertanyaan ini, saya teringat Perkataan seorang lama menyebutkan bahwasannya Al-imanu yazid wa yangkus Al-imanu yazid wa yangkus Yazidu bito'ah wa yangkusu bil maksiyah Iman ini fluktuatif Yazid itu bertambah, yangkus itu berkurang Yazid wa yangkus Kemudian yazid bertambahnya iman Lito'atillah Disebabkan karena taat kita kepada Allah Dan berkurangnya iman disebabkan karena kemaksiatan kita kepada Allah Sehingga konsep kesabaran hidup Hidup ini kan harus sabar ya Kalau kita yang gak sabar dalam kehidupan kita ini Masya Allah, kita pasti akan banyak terjatuh Konsep kesabaran dalam Islam itu Kita harus melalui tiga tahap kesabaran Yang pertama adalah As-sabru li imtitha li awamirihi Sabar saat kita melaksanakan perintah Allah Berarti sabar saat kita taat Taat itu harus dengan kesabaran Lalu kemudian yang kedua As-sabru li ijtina bin nawahihi Bersabar saat kita meninggalkan apa yang dilanggar Larang oleh Allah Berarti sabar saat kita meninggalkan kemaksiatan Iya kan? Kemudian yang ketiga As-sabru li qudratihi Yaitu kita sabar dengan ketetapan dan takdir Allah Sabar atas ketetapan Allah Dan sabar atas takdir Allah SWT Inilah kesabaran yang harus kita lakukan Saat kita menghadapi problematika yang kita hadapi di hadapan kita Iman itu naik dan iman itu turun Fluktuatif Sehingga kita harus jauh lebih sungguh-sungguh menjaga iman Lalu lebih sungguh-sungguh menjaga hati kita Dibandingkan kita menjaga fisik kita Hari ini Masya Allah Orang kalau sakit gigi Segera datang ke spesialis gigi Orang sakit kemudian kepala Segera kemudian dia Datang ke dokter spesial Atau mungkin pernyakit-pernyakit yang lainnya Tapi ketika orang malas ibadah Tidak pernah dia mendatangi ustad Untuk kemudian bertani ustad Kenapa saya bisa malas ibadah? Kan begitu ya? Nah begitu Kemudian ketika kemudian imannya Ya lagi loyo, lagi malas Lagi tidak ada energi Tidak pernah kemudian dia sibuk Untuk bagaimana caranya Inilah Karena tadi saya Dari awal kita sampaikan bahwasannya Kita kurang memahami makna nikmatnya iman ini Kita menganggap nikmat iman ini adalah sesuatu yang biasa Padahal ini adalah sangat luar biasa Oleh karenanya Poin empat yang saya sampaikan tadi Ini memperjadikan dasar kita Untuk menjaga keimanan kita Karena iman Itu bertambah dan berkurang Bertambahnya iman dengan ketaatan Berkurangnya iman dengan kemaksiatan Jaga ketaatan Apapun bentuk ketaatannya Kita tidak boleh meremehkan sebuah ketaatan Kita anggap saja itu Ketaatan itu nilainya Sedikit nilainya kecil Tidak ada dalam Islam itu Kita diperbolehkan untuk meremehkan amal Misalnya saja Di dalam hadis Nabi SAW Kita menyingkirkan di jalan kita lewati Kemudian ada sesuatu yang mengganggu Ada badu yang mengganggu Ada kayung atau ada pecah beling Kita singkirkan Menyingkirkan ke tempat yang lainnya Kita punya harapan Mudah-mudahan saudara saya yang lewat tidak terkena Ini adalah bentuk daripada sedekah Ini berangkat daripada iman Dan ini amalan kecil Tapi nilainya besar Kemudian yang kedua Senyum Sering senyum ya Masya Allah Semain senyum ya Senyum Rasulullah menyebutkan Persoalan senyum Tabasumu kali wajhi ahika Sodaqotun Senyumu Senyumanismu kepada saudara muslimu Dinilai sedekah oleh Allah Masya Allah Kita senyum mendapatkan nilai sedekah Ini adalah sebuah ketaatan Jadi tidak boleh kita sebagai seorang musim Meremehkan ketaatan Yang besar kita laksanakan Yang kecil pun kita lakukan Gitu Yang kecil yang ringan Bagaimana hubungan kita Hablu minan nas Masya Allah Kita hablu minan nas Ini betul-betul kita jaga Karena apa Tanda seorang mu'min Yang baik imannya Itu mampu untuk bersosialisasi Dan mampu untuk melakukan Interaksi dengan Manusia atau dengan Saudaranya dengan baik Resannya dijaga Tidak boleh mencaci Tidak boleh memakai Kemudian Hal-hal yang lain terkait Dengan urusan sosial Kemasyarakatan Ini sesuatu yang sangat Ditekankan dalam Islam Karena ini adalah amalan Tidak boleh kita ramai Ah cuman begitu Saya ini sholat tahajud Saya ini sholat lima waktu Saya sudah haji dan umrah Itu semuanya amal besar Tapi amal besar itu Tidak akan bermakna Jika kita tidak memahami Seluruh amal yang ada Dalam Islam itu Semuanya bernilai ibadah Tidak boleh kita ramai Sehingga Iman kita telus naik 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 Dan tidak pernah berkurang Ya tidak mungkin Tidak pernah berkurang ya Karena kita bukan malaikat Ya kan Pasti ada gudang Pasti tentunya Bahkan di dalam hadis nabi Disebutkan As-saitonu jasimun fiqal bi ibni adam Yang artinya Setan itu senantiasa nongkrong Tahu ya bahasa nongkrong Betul Di pintu hati setiap manusia Hati ini ibarat ada pintunya Setan nongkrong Ya Fa'idha dakarollahu khonasa Fa'idha ghofilawaswasa Apabila seorang yang memiliki hati Itu lalai Berarti kalau lalai kan Lagi rendah ini imannya Lagi turun imannya Maka setan akan masuk Kedalam hati tersebut Menguasai dan menggerakkan Hati orang tersebut Makanya hari ini Banyak orang yang melakukan Kemaksihatan Tidak sadar-sadar Karena hatinya sudah dikuasai Gitu Fa'idha dakarollah Jika kemudian Pemilik hati itu Berdikir kepada Allah Maka setan itu akan Bergeser mundur 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 Terus mundur Sampai benar-benar jauh Sampai benar-benar jauh Sehingga orang yang berdikir Orang yang taat Orang yang melaksanakan kebaikan Dijaga oleh Allah SWT Amin Amin ya Allah Masya Allah Sudah ada bayangan berarti ya Kalau untuk Supaya Kita tidak sering terjatuh Kita bangkit lagi nih Seperti lagu ya Jatuh bangkit lagi Jatuh bangkit lagi Kita bangkit lagi Tentunya dengan menjaga keimanan Nah Ustaz Mungkin ada Di segmen terakhir ini Kesimpulan untuk Pemirsa yang di rumah Khususnya anak muda nih Ustaz Masya Allah ya Yang belum menikah apalagi nih Ya Masya Allah ya Pemuda ini merupakan Tumpuan Di dalam setiap peradaban Jika pemudanya itu baik Maka insya Allah ya Seluruh tatanan kehidupan Akan baik Tapi kalau kemudian Pemudanya Menyimpang Atau melakukan hal tidak baik Ini akan mempengaruhi Daripada tatanan kehidupan Sehingga pemuda Saya ingin menyampaikan Banyak dalam majlis ini Inginnya sekali ya Dalam salah satu hadis Nabi SAW Rasulullah menyebutkan Bahwa saja Ada seorang pemuda Yang hatinya Senantiasa terpaut di masjid Hatinya terpaut di masjid Kesukaan dan kecintaan Dia ke dalam masjid Ini menjadikan Dia kelak di hari kemudian Diberikan suaka oleh Allah Keamanan Di saat tidak ada keamanan Kecuali milik Allah Dalam salah satu hadis itu Ada tujuh kelompok manusia Yang akan diberikan Naungan oleh Allah Perlindungan oleh Allah Keamanan oleh Allah Di saat tidak ada Perlindungan dan keamanan Kecuali hanya milik Allah Dan salah satunya adalah Seorang pemuda Yang hatinya terpaut di masjid Ini bagaimana Kita menginginkan Kepada para pemuda Kaum muslimin Wal muslimat Ini menjadikan masjid Ini sebagai Masya Allah Tempat sentral Untuk berkumpul Ya Masya Allah Dan kita juga ingin Menyampaikan kepada teman-teman Saudara-saudara kita Yang memiliki Katakanlah mungkin Pengurus masjid ya Hari ini sering Ketika ada anak-anak kecil Datang ke masjid Mungkin dibentak Dimarah Diusir Sehingga anak-anak kecil Kemudian Tertanam Tertanam di dalam benaknya Aduh saya dimarah Besoknya tidak ke masjid Sehingga Kita kesulitan Untuk mencetak Generasi-generasi Atau pemuda-pemuda masjid Karena pemuda masjid itu Terngiang 10 tahun yang lalu Dia pernah dibentak oleh tamir masjid Bahkan biasa digeser Kalau dia di saf depan Oh gitu Cocok sudah gitu Tindah di belakang Iya gitu Sehingga begini Ini sinkron Harus sinergi semuanya Masjid itu menjadi tempat Yang sangat sejuk Menyenangkan Betul-betul Seperti tempat yang akan Memunculkan seluruh Solusi dari seluruh problem Masyarakat dan keumatan Sehingga para pemuda itu Menyibukkan dirinya ke masjid Orang yang senantiasa Menjadikan masjid Di tempat dia bertemu Berkumpul Solat di masjid Berrapat di masjid Atau mungkin Membuat kegiatan di masjid Masya Allah Inilah yang iman itu Akan senantiasa Selalu berkobar Berkobar Semangat Semangat terus Masya Allah Sebenarnya masih banyak Yang akan kita bahas Dengan Ustadz Ali Firdaus ini Mengenai Memelihara nikmat iman Apalagi mengenai Pemuda tadi Yang Ustadz bahas Ini mungkin kita di sesuatu Episode khusus nih Ustadz Pemuda ya Insya Allah Kalau ada Ada waktu lagi Umur panjang Kita akan ketemu lagi Dengan Ustadz Tentunya di episode selanjutnya Tapi untuk episode kali ini Memelihara nikmat iman Sayang sekali Harus berakhir disini Karena memang waktu jua yang membatasi kita Dan tentunya terima kasih pada seluruh pemirsa Kafah yang sudah menyaksikan program ini Semoga bermanfaat buat pemirsa Khususnya untuk saya nih Ustadz ya Yang langsung dekat dengan Ustadz nih Mendengarkan langsung Dan pemirsa jangan lupa Untuk terus saksikan program Kafah Setiap hari Jumat Tentunya dengan narasumber kita Yang akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat Insya Allah Sama-sama nanti kita bisa menuju ke surga nanti Amin 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 Yang kafah Sesuai dengan nama program kita Akhirdu kalam Wabillahi Taufiq Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton